Seorang mahasiswi Universitas Sriwijaya di Indralaya Oganilir, Sumatera Selatan berinisial RF meninggal usai dipaksa gugurkan kandungannya. PLH Kasat Reskrim Polis Oganilir, Ibtu Herman mengatakan korban merupakan mahasiswi semester lima program studi teknik pertambangan Fakultas Teknik Unsri. Mahasiswi inisial RF usia 21 tahun asal Padang, Sumatera Barat, kata Herman kepada wartawan di Indralaya, Sabtu 18 November 2023. RF diketahui meninggal dunia di rumah sakit Arroyan Indralaya pada Jumat 17 November 2023 lalu sekitar pukul 10. Kasus ini bermula saat RF dipaksa pacarnya Diat Putra Nur Kesuma untuk menggugurkan kandungannya yang sudah berusia 6 bulan. Kehamilan korban diketahui pada awal November ini tak diterima pelaku, hingga meminta korban RF untuk melakukan aborsi. Diat memesan obat penggugur kandungan yang dibelinya melalui online shop. Korban dipaksa meminum obat penggugur kandungan tersebut yang dicampur minuman bersoda pada Kamis 16 November 2023 sore. Keesokannya atau pada Jumat kemarin, pada dini hari korban merasakan sakit luar biasa di bagian perut hingga mengalami pendarahan, ungkap PLH Kasat Reskrim Polres Oganilir Ibtu Herman. Tersangka Diat Putra Nur Kesuma lantas menghubungi salah seorang teman wanita korban dan diminta datang membawa korban. Korban RF yang sudah dalam keadaan tak sadarkan diri karena pendarahan dibawa oleh tersangka bersama teman wanita pemilik mobil ke rumah sakit Arroyan. Kepada dokter IGD rumah sakit Arroyan juga petugas medis yang berjaga, korban diakui mengalami kecelakaan. Namun nyawa korban RF tak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Saat dilakukan pemeriksaan terhadap korban, pihak rumah sakit menyebut tidak menemukan bekas luka akibat kecelakaan selain pendarahan di bagian sensitif kewanitaan. Jenazah korban saat ini telah dibawa ke kampung halamannya di Padang, Sumatera Barat. Dia ditetapkan tersangka karena memaksa pacarnya menggugurkan kandungan. Mahasiswa atas nama Diat kini ditetapkan tersangka, Diat ini pacar RF terang Herman. Sementara tersangka telah diamankan Satreskrim Polres Oganilir beserta sejumlah barang bukti berupa racikan obat penggugur kandungan handphone untuk memesan obat tersebut. Herman menyebut tersangka bisa dijerat pasal 428 ayat 2 Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang kesehatan. Pada pasal 428 ayat 2 disebutkan jika perbuatan aborsi dengan persetujuan itu mengakibatkan kematian perempuan, maka dipidana 8 tahun. Pidananya menjadi lebih berat mencapai 15 tahun jika aborsi tanpa persetujuan perempuan dan mengakibatkan kematian.